Oke saya mulai ya, sambil menyusul yang belum bergabung enggak apa-apa, pelan-pelan. Ini kan sudah mulai akhir ini babnya. Jadi hari ini kita mengkaji tentang masalah populasi dan sampel, sampel dan populasi. Oke sebetulnya di bab tiga dulu ini sudah ada sebetulnya, selamat malam, hanya saja belum detail, pembahasannya belum detail. Sudah ada di bab tiga dulu metode pelitian, sekarang kita detailkan apa itu sesungguhnya populasi dan sampel. Jadi apa yang terjadi di metode pelitian itu baru sedikit yang kita ketahui. Ternyata bahasan populasi sampel itu luas banget, enggak seperti yang kita bayangkan selama ini. Artinya apa? Banyak sekali jenis-jenisnya, itu banyak. Mulai namanya sampel, sampai bagaimana harus ngambil sampelnya, hitungannya berapa saja, bagaimana rumusnya, itu ternyata ada semua. Nah itu yang membuat penelitian akan dimanja semakin memberikan alternatif, bukan suatu apa namanya hambatan untuk menulis lagi, tapi itu merupakan teknik pilihan yang menyusahkan tujuan pelitian Bapak-Ibu sekalian. Populasi dan sampel, apa itu sesungguhnya populasi dan sampel itu. Karena ini suatu tuntutan, kalau ingin meneliti ya harus ada populasinya gitu. Kalau enggak ada populasi mana mungkin kita melakukan pelitian, apa yang diteliti. Walaupun begitu, untuk menentukan saja gampang-gampang susah. Betul loh, walaupun sekedar ingin menentukan, gampang-gampang susah, nanti tak tunjukkan nanti ya, ada semacam kuis. Dulinan, enggak apa-apa. Tapi tentang enggak menjauh dari materi. Ya itu, oke. Nah, mahasiswa kalau baru pertama kali, maka akan semacam terjadi kebingungan. Itu ada istilah populasi, ada istilah sampling. Ya kita maklumi, semua kan baru pertama kali, baru mencoba untuk meneliti. Dan ini harus diurai. Jangan sampai kebingungan itu berlanjut, berkelanjutan. Sampai kemana-mana, bahkan pulang dari sini nanti masih bingung, itu kan bahaya itu. Jadi, harus dipahami sekarang. Apalagi yang kepingin meneliti berkali-kali. Tentu akun lebih mendalami sampai kepada jenis-jenis sampelnya. Jadi, jenis-jenis sampelnya, buahnya ini sebetulnya. Hanya saja, kita nanti harus bisa membedakan. Dan juga di situ nanti ada kuisnya juga. Kita becahkan bersama-sama, jika bisa. Kalau bisa, kita menggunakan Google. Kita gunakan AI untuk bertanya. Siapa tahu bisa menjawabnya. Itulah bagian dari riset. Yang penulih kaliku dengan kesulitan tersendiri. Baik jenis, kuantitatif maupun kualitatifnya. Inilah definisi populasi. Jumlah keseluruhan dari satuan-satuan, atau individu-indu, atau person-person dari individu-indu, yang karakterisnya tidak diteliti. Yang ciri-cirinya itu tidak diteliti. Itu namanya populasi. Tentu jumlahnya sangat banyak namanya populasi. Biasanya jumlahnya sangat banyak. Bahkan konon ada yang terjadi bahwa populasi itu ada yang jumlahnya tak terbatas. Infinite, tidak terbatas. Bahkan jumlahnya tidak diketahui. Nah kalau sudah begini, ada perlakuan khusus lagi dalam pengambilan sampel. Ada jumlah populasi yang diketahui dengan jumlah populasi yang tidak diketahui, itu beda cara mengambil sampelnya. Jumlahnya pun bisa. Dengan rumus yang berbeda. Rumusnya beda. Jumlahnya yang sudah diketahui dengan jumlahnya yang belum diketahui, rumusnya untuk mengambilnya beda. Bagian yang diambil dari populasi diambil dengan cara-cara tertentu namanya sampel. Atau bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek melitian itu sampel. Orang desa dulu, kalau melakukan perdagangan, terutama beras, itu kan diambil sedikit berasnya, di sokok gini, ditarik lagi. Itulah sampel. Apalagi kalau nusuknya dari berbagai sisi supaya kita tidak ketahuan, supaya tidak kecolongan. Karena ada beberapa yang ujungnya bagus, atasnya bawahnya tidak bagus. Kan gitu. Kita tahu bersamalah dunia perdagang. Dan bukan hanya perdagang beras, perdagang pindang juga sama. Perdagang ikan yang lainnya juga sama. Dukuri api-api. Enggak di sore yang lain. Pedagang buah apa ya? Sama. Bahkan dalam promosi ditulis 5.001 kilo. Buah jeruk 5.001 kilo. Setelah didekati. Mana apa yang 5.000? Nah itu yang dibawah. Bukan ditunjukkan di pick up, di boxnya itu bukan. Tapi di bawah mobilnya itu, nah itu yang 5.001 kilo, satu kilo itu yang jelek-jelek itu. Itu pintar juga pedagangnya ya. Itulah dari bagian dari permainan. Kalau diteliti kan, kalau kita ngambil jeleknya saja, juga kan tidak bisa mewakili. Ngambil baiknya saja juga tidak bisa mewakili. Karena populasi itu kan juga ada jeleknya. Jadi harus bisa benar mewakili karakteristik dari populasi. Hasil dari penelian populasi itu, dari karakteristik populasi itu, namanya parameter. Namanya parameter. Kalau digambar, ya tidak jauh beda seperti inilah kalau digambar. Yang namanya populasi itu ya warna grey itu, yang sampel ya warna putih itu, yang kecil itu. Tetapi walaupun bentuknya kecil, itu bisa kalau diatur sedemikian rupa, asalkan penarikannya sampelnya dengan benar, maka sampel itu bisa mewakili populasi. Bahkan bisa dijeneralisasikan ke populasi. Sama nanti hasilnya, enggak jauh beda. Bukan sama persis tidak. Mendekati. Mendekati karakteristik yang ada di populasi. Kalau sama persis itu enggak ada memang. Kalau sama persis loh ya. Jadi penarikan penelitian dengan populasi, dengan sampel itu beda. Paling mendekati. Paling hasilnya itu mendekati. Kalau persis kayak bisa. Pasti ada bedanya. Dan ada bedanya itulah biasanya, peneliti dikasih batas tolilir. Berapa persen tingkat kesalahan yang bisa ditolilir kalau menggunakan sampel. Masih dianggap benar. Dalam penelitian sosial, kesalahan itu bisa sampai 5 persen, 10 persen, 15 persen. Dalam penelitian sosial itu masih bisa seperti itu. Kalau masih dibawa 5 persen kesalahannya, masih bisa diterima penelitiannya. Karena tingkat keyakinan peneliti bahwa penelitian itu benar adanya, itu 95 persen. Kesalahannya cuma 5 persen. Maka kalau melakukan penelitian, alfanya yang 5 persen tadi itu, jangan sampai terjadi kesalahannya melebihin 5 persen dalam penelitian. Supaya tetap masih diakui kebenaran penelitian itu. Maksudnya kayak gitu. Kalau pinter, ngambil sampel. Artinya tepat, benar dalam pengambilan sampelnya. sebab kalau enggak tepat dalam pengambilan sampel, ciri-ciri dari populasi itu akan menjadi keliru kalau kita simpulkan. Jadi kalau kita teknik pengambilan sampel dalam penelitian, kita gunakan teknik sampling, terus kita keliru menerjemahkan karakteristik dari populasi itu, ya keliru akhirnya hasilnya. Gambarannya seperti ini. Seandainya populasi itu dinamakan gajah. Karakteristik gajah itu apa? Bawahnya, contohnya, kalau orang yang sedang memegang, apa namanya ini, bukan, tanduknya, orang akan berpikir, itu tombak. Orang kalau melihat gajah, terus di depannya itu tanduknya, gajah itu ternyata seperti tombak ya. Kayak gitu. Kalau orang melihat bela lainnya, ternyata gajah itu kok mirip dengan ular ya. kan gitu. Jiri yang lainnya juga, kalau melihat kakinya, seperti pohon, batang pohon. Melihat kupingnya, seperti fans, kipas. Lihat ekornya seperti rup, tali. Kalau melihat badannya, kok seperti dinding. Kalau kita masuk, silahkan. Kalau kita terjemahkan satu-satu seperti itu, akhirnya kan enggak ketemu. Gajah kok seperti itu kok, seperti tombak, seperti ini, akhirnya disimpulkan secara keseluruhan, digabungkan, baru kita ketemu. Artinya cara pandang kita bukan dari satu sisi, dari beberapa sisi, supaya kita bisa menyimpulkan dengan benar. Gitu loh. Dari samping, dari depan, dari belakang, kiri, kanan. Supaya kita bisa menyimpulkan dengan benar. Dari karakteristik gajah tadi itu, dikumpulkan, oh kayak gini, cuma gajah itu. Populasinya juga sama, halnya seperti itu. Ada karakteristiknya. Dan kalau mengambil sampel, kita ambil karakteristiknya itu. Walaupun yang kita ambil sedikit, tapi insya Allah, paling tidak mendekati seperti sepopula populasi. Kayak gitu loh. Gimana lagi? Kenyatanya kan begitu. Persepsi itu kan membahayakan. Makanya kita disuruh khusnudun terus. Supaya enggak seudun, supaya enggak berpasangka jelek. Masuk gajah, kok yang tahu mbak ya. Ternyata baru gadingnya saja. Ternyata baru tanduknya saja. Kayak gitu. Nah ini, gambarannya kayak gitu. Sekarang berapa ukuran sampelnya yang diambil dari suatu populasi? Masuk, masuk. Silahkan masuk. Ini baru masuk semua lagi. Oke, masuk. Di depan, di depan saja loh. Pasti kosong kok. Nanti saja kalau sudah uji. Oke, depan, depan, depan. Ayo. Enggak usah rebutan. Oke, silakan duduk. Oke ya. Ini di selatmu yang asli, yang ini ada tambahan sedikit. Belum ada. Selat yang ini, ada tambahan sedikit. Berapa ukuran sampel yang bisa diambil dari suatu populasi? Ukuran sampel atau besarnya sampel yang diambil dari suatu populasi merupakan salah satu faktor penentu tingkat kepersentatifan sampel yang digunakan. Iya, tapi tidak ada aturan yang tegas. Berapa jumlah yang paling ideal secara mutlak itu enggak tahu. Sehingga memunculkan beberapa teori pakar statistik. Kalau penelitian ini minimal 30, kalau penelitian ini minimal 3, kalau penelitian ini minimal 15. Gitu. Dari pakar-pakar ahli statistik itu. Gitu loh. Tetapi, kita enggak ambil pusing, kita tinggal menggunakannya saja. Karena kita bukan orang pakar di bidang itu. yang jelas mereka sudah terbukti kepintarannya, terbukti dengan penemuan itu statistik hasil sampelnya dengan benar. Gitu. Karena itu kita tinggal menggunakannya saja. Enggak ambil. Artinya kita enggak terlalu pusing untuk itu. tak ada batasan pasti dan jelas apa yang dimaksud dengan sampel besar dan sampel kecil. Kalau dalam penelitian kuantitatif, masuk silakan. Lihat jenis penelitiannya dulu. Kalau mutifari, tragesi, macam korelasi, minimal 30. Gitu. Sudah ada di selet ini yang akhir-akhir. Kalau penelitian kualitatif, tiga orang bisa. Yang kualitatif. Biasanya menggunakan triangular. Metodo triangular. Itu bisa. Dan triangular bukan hanya pada informanya saja. Pada metodonya bisa. Atau yang lainnya. Beberapa rumpus yang umum digunakan untuk menentukan ukuran atau jumlah sampel. Namun demikian dalam penggunaannya tidak ada yang bersifat mutlak. Harus gini. Pasti orang selesai. Paling enak itu miliknya Gretchen & Morgan. Paling enak. Karena apa? Karena datanya ini sudah ditabilkan populasinya. Kalau ngambil sekian, sampelnya sekian. Kalau ngambil sekian, sampelnya sekian. Dan sudah ada di slide. Gretchen & Morgan. Karena tambah enak tau. Iya. Tampak praktis nge-nolo. Praktis itu mudah dan enak digunakan. Itu praktis. Gitu. Iya. Kamu tinggal menggunakan saja tahapnya. Nah, ini yang Pak Gure katakan tadi itu. Jadi, ya dinamakan populasi itu, nilai-nilai nilai yang ada di populasi itu, ciri-cirinya, karakteristiknya, namanya parameter. Tadi yang katakan. Namanya parameter. Di sana, ini ada rumusnya sebetulnya. Untuk di parameter mengukur standar deviasinya itu ada istilah Miu, terus standar deviasi untuk populasi. Yang sampel itu ada X rata-rata, standar deviasinya ada S, S kuadrat, itu ada kayak gitu. Hanya beda objeknya, hanya beda skalanya saja. Satunya untuk populasi, satunya untuk sampel. Kalau melihat standar deviasinya, tingkat kesalahannya. semakin kecil kesalahannya, semakin bagus itu penelitian. Kayak gitu. Dan nanti bisa dilihat di printout SPSS-nya itu akan keluar. Enak, makanya saya menyarankan itu cepat, tepat, tepat waktu lulusi. Itu bagus. Itu melebu, ya sudah. Cepat, tepat waktu. Seorang mahasiswa, ya enak, kampusnya, ya enak. Ini loh. Bisa lulus tepat waktu itu nilainya bagus untuk akreditasi. Nah, ini kan rumusnya. Ini enggak ada di slide-mu. Ini yang baru. Tak carikan tadi itu. Karena ada MIU di sini itu. MIU itu rata-ratanya untuk populasi. Kalau rata-ratanya sampel, itu X dikasih topi, dikasih tanda apa namanya, seret menghubung di atasnya gitu-gitu. Bedanya tipis, nyanyi lambangnya saja. Kayak gitu. Nanti dihitung. Nanti kalau sudah jadi printout-nya, saya kepingin nanti di akhir perkulian mendatangkan ahli statistik. software-software, saya cepat tanpa orang lain terlalu banyak ikut membantu kita. Tapi karena kita sudah diajari, akhirnya bisa sendiri. Maunya gitu. Makanya di pertemuan terakhir, maunya tantangkan Bu Widya. Bu Widya kan lengkap masalahnya. Aplikasi software-nya itu lengkap. Sudah tak peseni. Bu, nanti pertemuan terakhir, kalau bisa ngisi statistik ya. Apalagi dulu pernah apa aja. Bisa gak statistik dimasukkan ke Madman? Bisa. Kita lentur aja. Sebetulnya otomatis masuk, cuma kan gak terlalu dalam. Gak terlalu sampai ke software-nya, gak sampai ke sana. Karena ada pelajaran tersendiri, namanya statistik. Tapi gak apa-apa. Nanti saya kepingin di pertemuan terakhir. Kalian minta itu, supaya diajari. Supaya nanti kalau kamu dapat data, kamu olah sendiri, kamu baca sendiri, enak. Gak apa-apa. Di pertemuan terakhir saja, biar ingatannya masih hangat. Kalau di pertemuan pertama itu langsung di pertemuan terakhir hilang bisa ingatannya. Nah, ini populasi. Ternyata, populasi yang kita kenal selama ini sebagai subyek pelitian, obyek pelitian, atau benda pelitian, atau sesuatu, jadikan subyek pelitian, itu ternyata luas banget. Bahkan dibagi lagi, menjadi populasi target. Nah, di sini ada dua istilah, populasi sasaran dan populasi studi. Maksudnya begini, misalnya, langsung dicontohkan saja, benfaham. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian mahasiswa ITB Asia, misalnya. Pertanyaannya, populasinya siapa? Pertanyaannya. Populasi yang ditulis siapa? Mahasiswa Asia. Iya, tuh? Benar enggak? Kan pertanyaannya tadi itu, keputusan pembelian mahasiswa ITB Asia. Berarti, populasinya adalah mahasiswa Asia. Pertanyaan selanjutnya, apa benar semua mahasiswa Asia itu nanti dijadikan populasi? Pelitian. Belum tentu. Dan itulah masuk kategori populasi target. Karena yang kalau enggak membeli HP Upu, enggak diteliti. pengaruh harga terhadap keputusan pembelian HP Upu, mahasiswa ITB Asia. Yang enggak membeli HP Upu, itu diteliti. Enggak. Gitu loh. Dan yang jadi populasi targetnya adalah mahasiswa Asia yang membeli HP Upu tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah anak yang, maaf ya, enggak aktif diteliti. alias cuti misalnya. Kan enggak ada orang kampus. Biasanya di kampung halamannya masing-masing. Misalnya cuti. Atau yang sakit di rumah sakit. Apa ya? Kamu diteliti. Nah, disitulah akan muncul namanya populasi target. Nah, disitu istilahnya yang semuanya adalah populasi sasaran yang diteliti namanya populasi studi. Kayak gitu. Nanti di, jangan sampai itu, jangan sampai pas nanti ujian jawabnya secara umum. Karena populasi sesungguhnya itu yang, yang jadi benar-benar jadi bahan pelitian. mahasiswa Asia ke apa ya? Tapi yang membeli sepeda motor bit semuanya enggak? Enggak. Berarti yang membeli selain bit, enggak titri, enggak teliti, walaupun mahasiswa Asia. Kayak gitu loh. Pengaruh merek terhadap putusan pembelian sepeda motor bit mahasiswa Asia, kan gitu. Berarti yang enggak mau pakai bit diteliti enggak? Enggak. Gitu. Itulah muncul namanya istilah populasi target. Di dalam sampel juga ada muncul yang namanya istilah satuan sampling. Masuk, silahkan masuk. Malam. Silahkan masuk. Yang agak ke sini aja, enggak usah ke belakang. Sini-sini boleh kok. Cik kosong. Ya, setelah. Jadi, di populasi itu muncul satuan-satuan, nama-nama yang jadi objek pelitiannya itu. misalnya yang baru datang itu siapa? Si A, si B, si D, itu namanya satuan individu. Ini dijadikan objek pelitian. Tetapi kalau sudah terkumpul semuanya, ada daftar namanya, namanya kerangka sampling. di dalam sampel itu begitu, ada istilah-istilah seperti itu. Kalau sudah kumpul semua nama-namanya, namanya kerangka sampling. Dan itu sudah ada di slide. Agak belakang-agak belakang. Sini menggambarkan teh botol sosro. Iya. Ada ya? Terung buka, ya gak aruh. Oke. Ini istilah-istilah sampel. Syarat sampel. Di salam sampel itu ada syaratnya. Bahkan ada ujinya. Namanya uji instrumen. Berupa uji relabilitas sama validitas. Gak itu. Kata lainnya ada istilahnya. Kata lainnya, presisi sama akurasi. Kata lainnya. Supaya apa yang kita ambil tidak terlalu bias atau keliru dalam penarikan sampelnya. Kayak itu. Kan keliru itu kan wajar. Tapi ini terlalu keliru ya. Kan gak wajar. Mati lampu itu wajar. Tapi ini kayak sering mati lampu. Gak wajar. Iya toh. Sakit itu ya wajar. Ini benda noloro. Itu gak wajar itu. Gitu loh. Gak apa-apa. Itu kan bagaimana. Ini normal lah. Ini normal hidupnya itu. Gak melebu ku yuk gak popo. Tapi gak bendino gak melebu. Gak wajar. Gitu loh ya. Nah tadi itu namanya akuterasi. Tingkat ketidak adaan bias kekeliruan dalam sampel. Jadi kalau bisa kekeliruan itu diperkecil sementingan rupa supaya gak terjadi kesalahan. Nah reliability itu, itu sama dengan, kalau di tempat ini sebenarnya dengan presisi. Ukuran seberapa jauh suatu alat akan memberikan hasil yang konsisten. Hasil yang konsisten. Tetap. Sama. Walaupun ditimbang di tempat yang berbeda misalnya. Atau diukur di tempat yang berbeda. Nah itu. Di waktu yang berbeda. Oleh orang yang berbeda. Hasilnya sama. Konsisten namanya. Ini namanya reliability. Uji-reabilitas. Di skripsimu nanti namanya uji-reabilitas. Yang menekankan pada presisi. Kata lainnya itu. Yang kedua, ada istilah lagi namanya validitas. Pernama lainnya akurasi. Seberapa tepat suatu alat mengukur, apa yang seharusnya diukur. Maksudnya itu alat ukurnya kudu benar. Karena mengukur. Contohnya kayak ini. Kalau kamu nimbang berat. Alat ukurnya apa? Kalau nimbang berat. Ya timbangan. Pakai alat ukur namanya. Istilahnya. Kilogram. Alat timbangan pakai kilogram itu. Ya itu. Gak mungkin kamu nimbang badan pakai speedometer. Gak mungkin. Alat timbangan. Satuannya kilogram. Kan gitu. Kalau mengukur tinggi pakai apa? Meter. Karang. Ya itu. Kalau mengukur suhu pakai apa? Termometer. Kalau mengukur cahaya lampu pakai apa? Mulai apet. Ada alatnya. Terangnya lampu itu bisa diukur. Lux meter namanya. Ya. Masuk. Bahkan suhu AC itu bisa diukur. Gitu ya. Nah kayak gitu itu. Jadi alat ukurnya harus tepat. Nah kamu nanti yang kuantitatif. Kemarin sudah sedikit banyak saya singgung. Rata-rata menggunakan alat untuk mengukur dari data yang kamu ambil itu. Namanya kuisner. Gitu. Kuantitatif itu senjatanya kuisner. Tapi yang kualitatif senjatanya interview. Kayak gitu. Karena berkaitan dengan data angka-angka. Kalau gak dikuisnerkan pakai skala. Gak bisa dimasukkan SPSS. Atau SEMAT PLS dan seterusnya. Ya itu. Tapi kalau kualitatif. Gak usah. Gak apa-apa. Itu maksudnya kayak gitu. Nah apa itu persisi sama akurasi? Gambarannya kayak apa? Istilah dari realbilitas sama validitas. Ini gambarnya. Seri. Nah ini kayak gini gambarnya. Ini sudah ada di slidemu. Kalau akurasi pakai target gak? Pertanyaannya Pak Bukor ini digambarkan. Supaya agak enak dipahami. Gampang diiling-iling. Kalau istilah akurasi itu pakai target merah itu gak? Atau presisi yang pakai target merah itu? Yang mana yang benar? Sudah ada gambarnya itu? Akurasi Pak. Akurasi. Oke, good. Coba kita lihat. Anak panah yang menyentuh target merah itu. Di bawahnya ada keterangan apa itu? Baik. Akurasi. Ya itu? Ya itu? Sudah bisa ditebak itu. Ya itu? Semakin menjauh berarti semakin tidak akurat. Akurasi. Beda dengan presisi. Presisi ini sempatnya bisa ngumpul panahnya. Dalam satu itu. Walaupun jauh dari target merahnya. Gak popok. Presisi itu. Itu bedanya di sana. Dari gambar ini gak terlalu sulit untuk memahaminya. Nah, data yang ada di skripsi itu diukur. Pakai alat ukur. Namanya uji instrumen. Nah, uji instrumen itu ada dua. Rehabilitas sama validitas. Kayak gitu. Instrumen artinya alat. Instrumen musik berarti alat-alat musik. Nah, alat untuk mendapatkan data juga di uji. Pakai rehabilitas sama validitas. Harus lolos dulu itu. Dan biasa dalam pelitian. Itu dilakukan sebelum melakukan pelitian. Idealnya gitu. Supaya nanti tahu, oh ini gak reliable, oh ini gak valid. Itu gampang. Menyingkirkan dari item pertanyaannya itu gampang. Oh ini gak valid, ini dihilangkan. Gak perlu diikutkan lagi. Gitu. Idealnya memang sebelum penelitian. Diteskannya. Supaya kita enak melanjutkannya. Tapi anak-anak kan gak langsung mis, nakal pangan, kalau urusan guru gak valid, hilang. Gitu. Kan gitu. Oke. Berarti gak meribet katanya. Oke. Nah kalau data presisi ini, anak di hasil statistik nanti akan keluar. CS, confirmation, standard error-nya. Kalau semakin kecil berarti semakin tinggi presisinya. Kayak gitu. Nah kan gampang semua, kamu gak perlu menghitung. Yang hitung kan aplikasi semua. Tadi benar-benar hidup di jaman yang enak ini. Karena anak-anak sekarang. Ini sama dengan tadi, cuma menjelaskannya saja ini. Oke. Nah tadi yang kita sebutkan ini, tingkat kepercayaan dalam melakukan penelitian dan tingkat kesalahannya. Nah tingkat kesalahannya, signifikan levelnya, tergantung pada besarnya tingkat kepercayaan kita terhadap kita melakukan penelitian itu. Kalau 90 persen, berarti 5 persennya tingkat kesalahannya. alfanya. Signifikan dan tidaknya. Kalau kita percaya penelitian kita itu 99 persen, berarti alfanya, tingkat kesalahannya 1 persen. Karena kita percayaannya 99 persen. Kayak gitu. Gampang kan ya? Gampang. Ini kalau ditanya. Sebab kalau melebih dari nanti tingkat kesalahannya itu, penelitianmu itu dianggap enggak? Bagus. Enggak layak. Kalau melebih tingkat alfanya, tingkat kesalahannya itu. Ini tadi itu tingkat kepercayaan. Sudah. Ini tingkat kepercayaan. Pakai alfa ini sudah. Sudah saya singgung tadi. Nah, inilah perbedaannya. Rangkuman dari populasi dari sampel itu. Sudah. Kelihatannya sudah bisa ini. Yang terakhir itu dilakukan dengan metode sensus. Yang dilakukan dengan metode survei. Kalau semuanya masalahnya. Kalau populasi semuanya sensus. Tapi kalau sampel, pakai metode survei dulu. Kalau populasi seringkali berkaitan dengan parameter atau ukuran seluruh populasi. Tapi kalau sampel, menggunakan statistik. Kenapa? Untuk mendapatkannya, itu bermain-main dengan angka-angka, dengan rumus-rumus. Namanya statistik. Kalau pakai sampel. Makanya pelitian yang paling bagus itu pelitian populasi. Paling bagus. Asalkan enggak terlalu sangat banyak. Biar enggak melelahkan. Kalau terlalu sangat banyak, ayo mudarkah. Selesai-selesai. Jangankan meliti seluruh Indonesia. Saksak malangnya mudarkah itu. Capeknya bukan main. Lama selesainya. Maka perlu namanya sampel. Ini mengapa sampel? Ini banyak tadi. Ini dibenarkan dalam pelitian. Tapi di pelitian itu dibenarkan. Kalau Bapak, Ibu, kalau ada adik sekalian, sudah sekalian, itu menggunakan sampel itu dibenarkan. Dengan alasan biaya, dengan alasan waktu, dengan alasan tenaga. Itu dibenarkan. Enggak popoh. Sehingga mengambil sampel. Boleh. Cuma ya tadi itu harus pandai-pandai mengambil karakteristik dari populasi untuk dijadikan sampel. Supaya hasilnya enggak beda jauh dengan populasi. Gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Apalagi kalau populasinya humugin. Wah, tambah wena. Kayak melihat di kampus. Jelas humuginnya mahasiswa tok. Ya itu. Wena itu enggak perlu mengambil terlalu banyak. Karena populasinya humugin. Mahasiswa semua. Tetapi lain cerita, bila kalau di dalam populasi itu ada mahasiswa, ada petani, ada insinyur, ada pengusaha, ada ura swasta, ada dosen, ada polisi. Wah, berarti bukan humugin itu. Hitorogin. Kalau kenyataannya seperti itu, jangan coba-coba kamu ngambil sedikit. Semakin banyak, semakin bagus. Syukur-syukur karakteristiknya populasi bisa diambil ke dalam sampel supaya bisa mewakili. Gitu. Caranya. Ya karena hidrogen itu. Semakin hidrogen, semakin banyak sampel yang diambil. Supaya bisa mewakili. Kalau ngambil sedikit, yang lainnya enggak terwakili. profesi lain, belakangnya lain, pendidikannya lain, enggak bisa terwakili. Bermakai macam-macam profesi, cuma diambil sedikit. Cuma diambil yang profesinya petani sama pasukan kuning, misalnya. Ya kan enggak bisa mewakili. Yang lainnya bagaimana? Kan gitu. Terus pandai-pandai menarik sampel. Ini keuntungannya sampelnya. Data yang diperoleh lebih komprehensif, dan repensatif. Ini kalau benar menariknya, enggak apa-apa. Tenaga pelaksana dan data yang dibutuhkan lebih sedikit. Iya. Karena enggak ada penelitian semuanya. orang ketika menebak siapa yang memenang jadi presiden, itu ada itu, penelitiannya itu. Di setiap daerahnya. Itu pakai survei. Apa namanya? Fikon. Itu enggak semuanya. penelitiannya itu. Penelitiannya itu. Yol, habis biaya banyak, tenaga, berapa yang dikerahkan untuk itu. Waktunya juga lama. Dan pakai sampel ini akhirnya. Cuma cara menariknya gitu. Harus pinter. Karena jumlahnya banyak. Dan hidrogit. Mudah dikerjakan, harusnya dapat segera dievoluasi dan dianalisis. Iya. Karena tadi itu sedikit. Dapat menghilangkan biaya seleksi dengan cara randomisasi. Menghilangkan biaya seleksi dengan cara ya kalau mungkin sih enggak masalah. Pakai random itu enggak masalah. Ya karena sama. Air satu kali, kamu enggak perlu teliti semuanya. Kelompok itu tawar semua. Ngambil satu sendok kan cukup. Karena apa yang ada di dalam sendok dengan yang di kali itu sama saja gitu. Beda lagi kalau air kali itu orang yang asin gitu. Orang yang legi gitu. Orang yang pahit. Orang yang kecut. Rasanya kayak gitu. Air kalinya. Maka jangan coba-coba ngambil satu sendok. Pasti enggak bisa mewakili populasinya. Enggak bisa representatif. Nah ini keuntungannya. Mengurangi biaya, kecepatan lebih besar, mencegah kerusakan yang lebih besar, tingkat ketelingkannya lebih besar. Iya. Sebab memakan waktu biaya dana yang besar. Kalau itu dilakukan, bisa jadi enggak fokus. Iya enggak? Kamu kalau terlalu banyak pekerjaan, akhirnya kan enggak fokus. Nah yang melakukan penelitian juga begitu, sama. Kalau terlalu banyak yang dikerjakan, akhirnya enggak fokus. Walaupun dalam hal-hal tertentu, memang haruskan menggunakan semuanya. Atau sampel populasi, atau total sampling, atau sampel jenuh, atau sampel sensus. Ada hal tertentu. Salah satunya adalah mendata penduduk. Harus sensus itu. Enggak boleh sebagian. Di data semuanya. Namanya sesus menduduk. Ini. Alasnya juga ada yang kata, lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Iya dong. Nah kamu nanti juga begitu. Yang ada di sini. Menggunakan sampel saja. Enggak usah semuanya. Tetapi kalau jumlah populasinya masih di bawah 100, kata salah satu pakar, enggak apa-apa diambil semuanya. Salah satunya adalah Sugiyono mengatakan begitu. Salah satunya. Kalau di bawah 100 populasinya, mending diambil semua, menjadi sampel jenuh, atau sampel sensus. kayak gitu. Karena masih kategori kecil gitu loh. Dalam hal penelitian. Alasan sensus tidak dilakukan. Jumlah populasi yang terhingga, tapi tersebar di sana. Sulu terjangkau. Iya. Kalau mendata, iya kalau tidak enak. Pelosok-pelosok. Untungnya sekarang, untungnya sekarang sudah ada teknologi. Untungnya gitu. Jadi mudah. Tinggal Pak Lura saja yang melaporkan lewat WA, lewat media sosial. Ini soalnya enak. Jumlahnya sekian, jumlahnya sekian. Dari ini, 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 ini. Wah, laporannya sudah ada di data. Pak Lura dari Pak RT. Sistorkan ke Pak RW. Pak RW baru ke Pak Lura. Pak Lura sampaikan ke bagian kependudukan. Banyak petugas sensus yang mesti dikerahkan. Iya, iya. Itu biaya. Oh, gak ngeran otok air. Kurang efisien tentu. Karena makan banyak biaya. Waktu udah biaya, ini jelas. Nah, ini. Prinsip dasarnya menentukan sampel itu apa? Semakin besar jumlah sampel atau mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Iya. Makanya saya katakan, peletian sampel yang bagus adalah peletian populasi. Teknik sampelnya populasi. Gitu loh. Oke. Kalau selagi itu namanya tidak homogen, maka jumlah yang diteliti mendekati populasi semakin bagus. Tapi kalau populasinya homogen, gak apa-apa. Ngambil sedikit, gak apa-apa. Kan sama gitu loh. Itu, tingat-tingat. Berarti ini berlaku terutama pada populasi yang hidro, hidroge. Yang homogen gak usah ngambil banyak-banyak. Ung sama, atau paling gak mendekati homogen. Dari sini ada pertanyaan gak kira-kira? Boleh bertanya dari yang kelas di dalam sama yang di online, boleh. Kalau ada pertanyaan. Habis ini kita main kuis. Pertanyaan untuk nentukan populasi. Tapi santai, hanya permainan aja. Gak ada pertanyaan gak kira-kira? Malam Pak Bukori. Ah, ini Pak Haji. Mau gak Pak Haji? Pak, izin of camp, Pak. Bentara. Oke, gak apa-apa. Jadi, saya ingin bertanya, Pak. Oke. Jadi kan, kalau kita belajar tentang software untuk penelitian kuantitatif, itu kan banyak ya, Pak, ya? Selain SPSS. Ada STATA, iya kan? Terus ada SAS, iya, ada MATEP, gitu. Banyak, Pak, begitu. Pertanyaan saya adalah, apakah kita disarankan hanya untuk memakai SPSS? Atau kita boleh memakai software selain SPSS? Asalkan itu sesuai dengan skripsi kita, begitu, Pak. Kemudian yang kedua adalah penentuan tentang ukuran sampel, Pak. Oke. itu ada banyak macam, kan, Pak? Betul. Ada menurut pendapat Bailey, ada G-deal, ada Crazy Morgan, ada Slopin, dan masih banyak yang lain, begitu, Pak. Iya. Pertanyaan saya adalah yang kedua, dari sekian banyak dari para pakar tentang minimal untuk pengukuran sampel, itu mana yang harus kita pilih, Pak? Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Itu bagus, Pak. Kalau masalah software ini, dan ternyata aplikasi-aplikasi itu menawarkan sesuatu yang agak sedikit berbeda. Kelebihan dan kelemahannya. Ini nanti Bu Widia yang akan mendetilkannya. Berkaitan dengan software aplikasi. Tetapi secara umum, masyarakat memakainya, ini secara umum ya, banyak memakai SPSS. ada beberapa orang yang mengatakan ini ada yang kurang ini, kurang ini, itu ada. Tetapi kalau itu masih ada relevansinya, enggak apa-apa kalau menurut saya. Sebagai alat untuk mengukur mengelola data, kalau itu benar, sesuai, enggak apa-apa. Apalagi kalau sudah teruji, itu enggak apa-apa. Hanya saja ada bedanya sedikit antara aplikasi satu dengan yang lainnya itu ada bedanya sedikit sebetulnya. Dimana-mana merata begitu. Dan yang pertanyaan kedua juga sama. Pendapatnya Krijir Morhan, Dayahul, Jay, macam-macam il, and all, itu semuanya hampir sama. Hampir sama. mengatakan untuk kuantatif yang multivariate, apalagi yang berbawah regresi, mencari-cari korelasi, mencari pengaruh, semua menyarankan minimal 30. Kenapa kalau 30? Karena itu bisa membentuk kurva normal. Sesuatu yang normal itu baru bisa diukur. Ini enggak normal, enggak bisa. Makanya dalam uji regresi, kalau pakai regresi, itu ada namanya uji asumsi klasik. Salah satunya adalah uji normalitas. Salah satunya. Ya untuk mengukur data itu. Ini datanya normal apa tidak? Kayak gitu. Di samping ada hetero, ada multikol, ada uji autokorelasi, ada linearitas, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi beberapa pakar itu hampir menyempakati hal yang sama. di antara batas minimal. Mereka hanya bermain-main di ringnya itu. Bukan bermain-main. Menemukan di ring sampai antara itu. Tapi intinya bersama saja. Kayak gitu. Yaitu kalau kuantatif 30. Kayak gitu. Bahkan ada yang menyarankan dikalikan jumlah variable-nya minimal 30. Variable-nya ada 3 misalnya. Berarti dikalikan 3. 30 dikalikan 3. Berarti 60. Ada yang menyarankan 15 sampai 20. Ada. Per variabel-nya. Tinggal kita kalikan saja. Kalau dikalikan 15 berarti kalau tidak ada variable berarti 45 minimal sampelnya. Gitu. jadi 645 itu kan di atas 30. Jadi ringnya itu batas minimalnya 30. Tapi hampir pendapat beberapa pakar itu di atas 30 itu. Kayak gitu. Jadi gak apa-apa Pak Aji. Nanti ngambil pendapatnya para pakar salah satunya boleh sah-sah saja. Gak apa-apa. Yang penting gak dibawa ambang batas. Kayak gitu Pak Aji. Anak-anak itu kadang-kadang itu Pak Aji di sini itu apanya taunya kadang-kadang gak semuanya. Padahal banyak teknik cara mengambil jumlah sampel itu banyak caranya. Mulai pendapat dari orang Indonesia sendiri sampai orang luar negeri. Cuma kadang-kadang yang diambil itu hanya orang-orang tertentu. Padahal masih banyak pilihannya. Kasusnya yang ada di sini kayak gitu. Ya mungkin gak ambil pusing cepat selesai. Mungkin begitu. Gak apa-apa. Yang penting ada dasarnya teorinya gak apa-apa. Gak didasar daripada yang penting aku suka Pak. Ini gak boleh itu ya. Jadi ada dasarnya. Begitu Pak Aji. Jawaban dari saya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Dari penjelasan Bapak tadi saya dapat menarik kesimpulan bahwa kita boleh memilih salah satu metode dari para pakar. Yang penting kita mengetahui pendapat para pakar lainnya dan alasan kita mengapa kita mengambil pendapat pakar ini. Dan itu bisa kita bertanggung jawabkan pada waktu penyusunan dan sedang skripsi ya Pak ya. Itu saja Pak. Terima kasih. Saya tambahin sedikit Pak Aji. Dalam penarikan jumlah sampel nanti ada satu pertimbangan yaitu pertimbangan jumlah populisinya ada yang diketahui ada yang jumlah populisinya tidak diketahui jumlahnya. Ada yang begitu. Jadi karena jumlah populisinya ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui maka cara penarikan sampelnya juga rumusnya berbeda. Ini salah satu contoh. Misalnya jumlah populisinya itu diketahui. Untuk menarik sampel salah satunya menggunakan teori sloven misalnya. Ada rumusnya. Di slide sudah ada tak kasih. Rumus dari sloven. Tetapi ketika jumlah populisinya itu tidak diketahui jumlahnya saking banyaknya akhir maka menggunakan rumus emori gitu. Sehingga nanti hasilnya berbeda. Tidak apa-apa. Sudah sudah apa namanya diakui mereka dalam teknik pengambilan jumlah sampel. Itu saja Pak Haji yang bisa saya sampaikan. Oke sekarang kita bermain-main menentukan sampel. Coba kira-kira betul apa salah. Kembali ke SD dulu lagi. Ini ada contoh soal populasi dan sampel. Kalau soalnya berapa siswa SMP ini konah ini ini anggap saja pokoknya dianggap saja itu ada gitu saja. Aslinya konoha ini dikipu konahi apa-apa. Akan melakukan penelitian mengenai kenakalan remaja di desa ninja konohi. Populasi daripada ini tersebut adalah A. Seluruh pelajar di desa konahi, seluruh siswa SMP di desa konahi, C. Seluruh siswa nakal di desa konahi, D. Seluruh remaja di konahi. Yang benar yang mana? Pertanyaannya podong. Ayo, yang mana? Saya yang jawab B siapa? Satu, dua. Yang jawab A siapa? Kaono. Yang jawab C siapa? Satu, dua. Yang jawab D siapa? Oh, banyak. Yang benar D. Apa-apa? Salah, berani itu bagus. Yang benar itu D. Seluruh remaja di konahi. Kalau seluruh pelajar di desa konahi, di itu apa? Nih, kenakalan remaja di desa ninja konahi. Ya itu. Sama ini, seluruh remaja di konahi. Ini di desa konahi. Bener ini? Ayo. Yang jawab siapa? Tidak tahu. Yang bener tadi apa? D. Kenapa jawab D-nya bener? karena kata remaja Pak. Jadi kalau A, B, dan C itu tidak mencakup semua remaja Pak. Betul. Itu Pak. Dan kemudian ada juga konahi. Iya betul. Betul Pak. Kayak gitu jawabannya. Kelihatannya sepele ya, tapi kadang-kadang keliru jawabnya. Oke. Sekarang yang kedua, yang mana yang benar? Lembaga survei ingin melakukan survei mengenai anak jalanan di kota api. Populus yang tepat adalah seluruh anak yatim piatu di kota api, seluruh anak atunawisma di jalanan kota api, atau seluruh anak butuh sekolah di kota api, atau seluruh anak pantas di kota api. Dihayati ya, jangan langsung dijawab. Enggok keliru mana. yang jawab A siapa? Enggok enggak enggak. Ini jawab B siapa? B. A, B. Yang jawab si? Enggok enggak enggak. Yang jawab B? Enggok enggak enggak. Yang benar B. kalau seluruh anak yatim piatu di kota api, anak yatim piatu di rumah. di rumah. Yang dikira enggak ada rumah. Itu. Nah, enggak punya rumah itu homeless. Itu na'wisma. Itu. Itu anak jalan tadi, tu'na'wisma tadi itu. Kalau anak butuh sekolah, dia punya rumah loh. Walaupun ada sebaiknya di jalanan, tapi punya rumah. Walaupun butuh sekolah. Yang D. Seluruh anak pantai asuan di kota api, apalagi pantai asuan. Dipelihara oleh negara. Kan gitu. Etim piatu, dan anak apa, anak gelandangan, macam-macam itu. Di pasal berapa saya lupa. Dipelihara oleh negara. Tapi kenapa kalau masih banyak Pak? Karena negara kan punya anggaran terbatas untuk memelihara mereka. Nah, sekarang nomor tiga. Dalam sebuah pelitian, populasi adalah kesenian tradisional Indonesia. Sebaiknya sampai yang diambil adalah ABCD. Yang mana? A, Pak. Bu, ini ketut ya Pak. Yang ada di sini. Ya, Pak. Yang jawab Pak siapa? Empat orang. Jawab B. Tidak ada yang jawab sih. Tidak ada yang jawab di. Ya, tidak mengerti pertanyaan. ini. Kok sulit yang angkat tangan? Yang benar adalah ah, ah, bunik itu tadi benar. Kesebab kalau beberapa tarian tradisional, tarian kan bagian dari kesenian tradisional. Iya enggak? Terus beberapa kesenian tradisional Jawa Barat. Jawa Barat kan cuma bagian dari Indonesia. Iya kan? Yang gede, beberapa kelompok wayang kulit di Jawa Timur, wayang kulit juga bagian dari tarian tradisional. Jadi jawabannya adalah A. Dulu saya berpikir UMPTU gampang karena milih ya itu. Dulu UMPTN. Ternyata walaupun tinggal milih ya itu susah di bae. Yang nomor empat sekarang, agak bermain-main dulu biar enggak terlalu serius. Berikut ini yang bukan sampel yang baik untuk populasi yaitu objek wisata Indonesia adalah yang mana? C, Pak. Oke. D. D, D. Delta. C, Pak. B, C. Delta, D. Loh, ano, D. Ayo, yang disini pilih apa? O, C. O, D. Yang benar C. Kenapa? Yang bukan sampel yang baik. Kenapa? Indonesia kan bukan hanya Bali. yang lainnya mewakili wisata gunung di beberapa daerah Indonesia itu kan juga bagian dari sampel, apa namanya yang baik untuk obyek wisata di Indonesia, iya kan iya wisata pantai itu juga begitu bagian dari obyek wisata di Indonesia wisata sejarah di beberapa daerah Indonesia itu juga kan bagian sejarah kan bagian dari wisata yang kurang baik yaitu wisata di beberapa laut, di pulau Bali, karena Bali enggak mewakili Indonesia, walaupun terkenal sekali di dunia internasional oke, yang kelima enggak tinggal sedikit kok ini tinggal satu atau dua untuk mengetahui prestasi mematik matematika siswa SMP kelas 7 di suatu provinsi, maka dicatala prestasi siswa SMP di beberapa sekolah dalam provinsi itu populasi dan yang sampel dalam pengamatan itu adalah ada yang bilang A terus enggak apa-apa salah enggak masuk neraka aja kok ayo, yang mana ada enggak yang disini memilih selain A yang disini, yang milih selain ada enggak ayo siapannya A A dan B itu mirip, betul ya mirip yang B terbalik ya Pak aslinya bersama itu cuma kalau di dalam membahas populasi dan sampel yang didahulukan dibahas adalah populasinya dulu sesuatu yang lebih besar dulu yang namanya populasi baru sampel A itu populasi dulu siswa SMP satu provinsi itu besar baru ke beberapa sekolah kan gitu yang B kan enggak siswa SMP dari beberapa sekolah kan gitu baru provinsi itu tapi yang bener itu A yang besar dulu sebagai populasi baru mengarah ke sampel good ini gampang ini terakhir aku menengah ini terakhir jawaban ini yang benar sendiri terakhir terakhir B ya Pak B ya Pak ya Delta 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 D Oh D Oke ada yang jawab D Apa lagi Apa Ada yang jawab A Mbakmu tinggal ngurut ya Kalau enggak D Enggak A Kuru tenang Lalu yang bener Ayo Pak maaf C Pak Ada yang C C Pak Sudah kuduga Kalau enggak jawab Sama jawab Aneh karena milih Ternyata Kesulitan Lalu yang B Pak saya bingung B atau D Pak B atau D Bingung Iya Pak Gak apa-apa Bu Itu bagian dari Kenormalan hidup Gak apa-apa Bingung Iya Kan gitu memang Mempahami sesuatu Ada semacam penghayatan dulu Ini soal terakhir ini Soal posisi Soal takkan mulih Di kelas reguler itu Siapa yang bisa Silahkan pulang Soal penang Itu Untungnya tak kasih waktu Menjelang pulang Tapi yang bener itu Si Hah Hah Kok bisa Iya Ada yang ikut Yang ekstra Kuler-kuler itu Hasilnya Bisa Dibandingkan Bila Yang enggak ikut juga Terlibat Bagaimana kamu bisa Membandingkan Kalau yang enggak ikut Enggak kamu libatkan Walaupun enggak jamin Yang enggak ikut itu Enggak pinter Ekstra-kuler-kulernya Kan gitu Tapi tetap harus dibandingkan Dengan yang enggak ikut Ekstra-kuler-kuler Gitu Baru tahu Oh ya Tahu perbedaannya Bingung ya Saya gak istri mau Ya Mangan Saya ngakir Perlu pemahaman Perundungan sedikit Gitu Enggak apa-apa Kan enggak selamanya Suatu pernyataan Baik itu pertanyaan juga Itu kan bisa langsung Dipahami Jujur Ketika kamu kenal Sama orang yang dekat Bahkan kategori Specialist friend Gitu Sampai-sampai Kamu pernah ngomong Ya apa ya Aku gak ngerti-ngerti Dalam hatinya Tapi Ketika ngomong Awak dibutus Ya itu Pernah gak Komunikasi sama orang Tapi orang itu Sulit untuk memahami Pernah kan Pernah Sama Gitu loh Kenapa Aku gak ngerti-ngerti Begitu Orang kan beda Gak bisa diukur Dengan tolak ukur kita Gitu Iya pak Jadi Kalau berkaitan Dengan soal nomor 6 Itu kan Karena ada kata kuncinya Adalah pengaruh Iya Pengaruh S-school Betul Jadi harus dibandingkan Betul Ini kan study Komparatif Jadi harus ada Yang ikut S-school Atau tidak Sedangkan A, B, dan D Semuanya ikut B, dan D Ikut S-school Sedangkan A Siswa SMP Di SMP tersebut Tidak jelas Begitu Jadi lebih tepatnya adalah Yang C Sedangkan untuk yang Soal nomor 5 pak Saya ingin Saya bertanya-tanya pak Bisa dilihat Oh ya nomor 5 Nomor 5 pak Ini Iya Jadi kalau disitu kan Di soalnya kan adalah Siswa SMP Kelas 7 pak Iya Sedangkan kalau kita lihat Di A, B, dan C, dan D Itu tidak ada Kelas 7 pak Jadi menurut saya Harus ada Kelas 7 nya pak Iya Sebab ada sampel pak Sebab A, B, dan C, dan D Menurut saya Kurang sesuai pak Karena ada kelas 7 nya Kecuali tidak ada kelas 7 pak Oke Itu saja pak Terima kasih pak Betul pak Itu Pak Aji Hanya saja Di sini Yang pilihannya itu Tidak satu pun dikasih SMP Kelas 7 Adi-adil Itu Nah dikasih Seperti pak Aji Dibilang akan semakin adil Akan semakin kelihatan Jawabannya Nanti Dibuat begitu Supaya agak sulit Pikirnya Kayak gitu Terima kasih pak Aji Apa Nomor 6 Oke Ini Oh iya Oh kalau itu tidak dibandingkan tadi Tidak ada unsur Tahu hasilnya Berkaitan dengan dua hal yang berbeda Untuk dibandingkan Karena gara-gara ikut kegiatan ekstrakulukuler Gitu Tadi kan cuma hanya membeli saja Tidak perlu dibandingkan Ini yaitu Gitu Tapi kalau ini ada semacam usur pembandingan Membangun disesua di sebuah SMP Contoh samping yang baik dari BNB adalah apa Nanti akan sedikit pengaruh ekstrakulukulernya Yang ikut sama tidak ikut Kira-kira bagaimana hasilnya Gitu Ada semacam usur kompartis tadi Belum Pak Aji Tapi kalau hanya sekedar membeli HP OPPO Kalau dibandingkan Kayak gitu Tapi tetap saja berjalan Berfikirnya dari populasi menuju Sampel Kayak gitu Saya berfikirnya begitu dulu Supaya nanti kita enggak tersesat Ya terus Sampel dan populasi itu sama Terdiri dari unit-unit individu Hanya saja Kalau sampel itu lebih kecil Kapasitasnya jumlahnya itu lebih kecil Karena diambil dari bagian populasi Gitu loh Itu cuma gitu tok disini Tapi bagian dari populasi yang besar itu Diambil sebagian Nah bagian itu namanya sampel Gitu Contohnya tadi beras tadi loh Ditusui Ini beneran enggak beras api Dites Jadikan sampel Aku bisa jadikan sampelnya Kalau gitu biasa Gitu Jadi cuma dari sisi jumlah saja Yang dibuat begitu Biar akak berpikir keras Kalau gampang kan Langsung bisa Dibuat pertanyaan gampang Kenapa UMPTN itu Kelihatannya gampang Tapi sulit Ya dibuat begitu tentang soalnya Gitu loh Dengan dikira memilih itu Lebih Apa Dikira itu lebih gampang Enggak Bisa jadi lebih sulit Walaupun sekedar memilih Oke ya Ada pertanyaan gak Dari sini Kayak pak Oh iya nih Buna ketut Ijin bertanya tentang Populasi yang heterogen pak Oh iya Kalau sampelnya 96 lah Atau 100 gitu Misalkan pak Apakah bisa mewakili Itu pak Populasinya yang heterogen pak Jumlahnya berapa Populasi heterogen itu Misalkan di marketplace gitu Misalkan penelitiannya pak Apakah Apakah boleh Misalkan 100 gitu Misalkan pak sampelnya Kalau dari Populasi yang Sampai 500 Sampai 1000 Yang sudah ketahui jumlahnya Ngambil 100 Itu sudah diperbolehkan Sudah bisa bu Gitu Tetapi kalau yang Populasinya jumlahnya Enggak diketahui Itu agak bervariasi Tergantung rumusnya Menggunakan rumus apa Banyak Rumusnya Gitu Dan semuanya benar Kayak gitu Beliknya Buna ketut 100 ya Boleh bu Sangat boleh Sudah bisa mewakili itu Iya pak Terima kasih pak Nanti kalau 100 itu sudah mencukupi Apalagi kalau maksimal 100 Populasinya Diambil semua saja Menjadi penelitian populasi Kalau memang Jumlahnya sebanyak 100 Tapi kalau jumlahnya 500 1000 Diambil 100 Insya Allah sama Dengan cara teknik sampel yang benar Bisa pakai Kalau mungkin bisa pakai R&M sampling Pakai yang lainnya Tergantung nanti Kita lihat Populasinya dulu Kalau berserata Pakai serata sampling Atau pakai Proposional Strafat sampling Kalau kota Pakai kota sampling Kalau pakai klaster Karena jumlah Perdaerah Perwilayu yang sangat luas Pakai klaster sampling Kalau ingin menyelidiki Lebih jauh Supaya informasinya Semakin lengkap Pakai snobol sampling Ternyata banyak Kalau ingin membuat Membuat kriteria tertentu Supaya Populasinya Benar-benar Bagus Dengan mencari Orang ekspert Di bidangnya Menggunakan Proposional sampling Banyak jenisnya Mari kita pelajari Di belakang Oke Bahkan ada statement Diambil 100 Walaupun jumlahnya Populasinya Sekian-sekian Jumlahnya 500.000 Itu sama Bila Menarikan sampelnya Benar Tidak apa-apa Boleh Oke Oke Nah inilah Ada dua jenis sampel Satunya Probability sampling Satunya Non Nah yang Probability sampling itu Anggota populasinya Itu mempunyai Kesempatan yang sama Untuk dijadikan sampel Jadi anggota Populasinya Dari populasi Yang begitu besar itu Itu mempunyai Kesempatan sama Untuk dijadikan sampel Tetapi Kalau yang Non Probability sampling Anggota populasinya Tidak mempunyai Kesempatan yang sama Untuk dijadikan sampel Artinya apa Untuk yang Non Probability sampling Itu Teknik sampelnya Hasilnya nanti Tidak bisa Dijeralisasikan Kepopulasi Karena tidak bisa Mempresentasikan 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 Sampai Sampai lalui istilahnya Mewakili Kenapa Pak Merepresentasikan Mewakili Ya betul Karena tidak bisa Mewakili Populasi Maksudnya Kayak gitu Nah Itu yang dimaksud Ternyata Tidak semua Teknik pengambilan Sampel itu Bisa Membuat Mewakili Karakteristik Dari populasinya Nah inilah Perbedaannya Antara Probability sampling Dengan Non Probability sampling Satu Menggunakan Formula Untuk menentukan Sampel Pakai rumus Yang non Tidak menggunakan Formula Atau rumus Ini perbedaannya Yang kedua Akurat Menggambarkan populasi Iya Karena punya Kesempatan yang sama Untuk diambil Tetapi Kalau yang non Tidak akurat Menggambarkan populasi Karena terpilih Populasinya Sementara Yang terpilih itu Beda Dengan yang lainnya Jadi Tidak bisa Direpresentasikan Yang ketiga Generalisasi Bisa Yang ketiga Yang non Tidak Betul Sample Representatif Betul Sample Tidak representatif Satunya Menggunakan Konsep peluang Satunya Analisis Dekritif Hanya Menggambarkan saja Terpilih Terus yang terakhir Analisis Eferensi Menggunakan Jadi Bisa menyimpulkan Kalau ini Tidak bisa disimpulkan Dengan benar Kalau Hasilnya itu Tidak bisa Mewakili Harapan kita Sample itu Bisa mewakili Harapan kita Ternyata Tidak sama Jenis teknik sampel Bisa menggambarkan Populasi Yang kita 3D Misalnya Contoh ya Contoh ya Menggunakan Teknik sampel Yang kategori Non-probability Misalnya Salah satunya Adalah Proposive sampling Misalnya Nah Proposive sampling Adalah Teknik Pengambilan sampel Dengan menggunakan Ciri-ciri Atau karakteristik Kalau Populasinya itu Ditarik Menggunakan Ciri-ciri Misalnya Anak yang punya IQ Tinggi Misalnya Berapa Yang paling tinggi Yang jenis itu berapa Atau yang sangat cerdas Berapa 150 180 Misalnya 180 Misalnya Iya Begitu Di bawahnya itu kan Tidak ketarik Jadi sampel Iya kan Yang Yang tidak seberapa Pinter Tidak ditarik Yang sedang-sedang Tidak bisa Ditarik Jadi sampel Apalagi yang Kurangnya Tidak bisa Mewakili populasi Karena apa Berkarakteristik Yang diambil Hanya ciri-ciri Tertentu Menggunakan itu Tidak bisa Mewakili Populasi Kayak gitu Gambarannya Oke Ada satu Detilnya Satu Ini jenis-jenisnya Di dua sampel ini Pendekatan besar ini Yang probability sampling Sama probability sampling Ada satu sampling Yang menggelitik Ada satu sampling Yang menggelitik Buat kita Yang letaknya ada Di non probability sampling Namanya Sample jenuh Apa tadi apa sampel jenuh Apa tadi Atau sampel sensus Sampel jenuh Sama dengan sampel sensus Sama saja Cuma istilah Atau sampel Atau Totalitas Populasi Ada gitu juga Ada Apa Sampel jenuh Teknik pengambilan Sampel Dimana jumlah Populasinya Dipakai semua Jadi Sampel Jadikan responden Itu sampel jenuh Atau sampel Sensus Berarti Kalau diambil semua Anggota populasi Berarti Punya kesempatan Yang sama Untuk jadikan sampel Betul apa tidak Saya ulangi lagi Sampel jenuh Atau sampel sensus Itu Anggotanya kan Diambil semua Dijadikan sampel Maka dijadikan sampel Sensus Namanya Atau sampel jenuh Kalau diambil semua Berarti Anggota populasi Itu mempunyai Kesempatan Yang sama gak Punya Sama pak Iya Tapi kenapa Letaknya ada di non Itu masalahnya Kenapa Letaknya gak Di probability samping Tapi di non Probability samping Sampel jenuhnya Nek iso Silahkan pulang duluan Biasanya tak buat kuis Untuk anak-anak Reguler Kayak gitu Untuk mancing Kreativitas Yang kurangi ngantuk Ayo Tapi kenapa Letaknya ada Di non Bukan di probability samping Tapi di non Probability samping Semua yang ada Di sini Tidak ada Yang mempunyai Karakter yang sama Kecuali Humugin Populasinya Iya Kalau Humugin Sama Tapi kalau Gak humugin Jelas Gak sama Dan itu Terjujung Terjadi pada Siapa saja Gak sama itu Pada objek apa saja Kan tidak kita Gak bisa mengaturnya Kondisi itu Kadang-kadang Gitu Bahwa yang kita Teliti itu Gak mungkin Kita kendaki Kalau kita Mempunyai tujuan Meliti semuanya Gak Pasti ada Heterogenitas Di sana Kejauhan Kita sepakat Dari awal Yang keteliti Sama saja Populasinya Biar enak Itu berarti Ada campur tangan Peneliti Yang khusus Ingin meneliti Objek tersendiri Misalnya Hanya mahasiswa saja Berarti Humugin Petani saja Pasukan kuning Saja Atau Penggali kubur Saja Itu Humugin Tapi kan Gak selamanya Kita bisa Men setting Seperti itu Dari awal Kebanyakan Heterogen Kayak gitu Masalahnya Di sana Dan tak lihat Di buku Di jurnal Sampel jendel Kok malah masuk Non probability sampling Padahal diambil Semua Ayo Apa alasannya Boleh Searching ke Google Boleh Tanya ke AI Tanya ke AI Kan Sasah saja Ayo Cobaan Kasih waktu Wrong menit Iya Pak Silahkan Oke Tadi kan pertanyaannya Mengapa Sampling Sampling Itu tidak berada Di probability Sampling Iya betul Ini saya coba Search Itu jawabannya Yaitu Karena Sample jenuh Tidak termasuk Dalam kategori Probability Sampling Karena dalam Sample jenuh Semua anggota Populasi Dijadikan sampel Tanpa Memperhitungkan Peluang Atau Probabilitas Tertentu Untuk setiap individu Jadi Dengan kata lain Sample jenuh Adalah Pendekatan Yang cenderung Mengandalkan Inklusi Penuh Daripada Peluang Acak Dan inilah Sebabnya Ia tidak termasuk Dalam kategori Probability Sampling Sebentar Kalian paham Enggak Yang mendengarkan Enggak Faham Nah Kalau sudah Semuanya Diambil Itu Artinya Apa Enggak Meninggalkan Enggak Meninggalkan Sisa Artinya Semua punya Kesempatan Yang sama Tanpa Terkecuali Iya kan Iya Iya Berarti Bertolak Belakang Dengan Statemen Itu Semuanya Iya kan Ini Tidak Pandang Populasinya Besar Atau Kecil Kalau Diambil Semuanya Berarti Peluang Untuk Diambil Semuanya Punya Kesempatan Semuanya Untuk Diambil Jadi Probability Sampling Dari Inti Makna Itu Ada Semacam Kontradiksi Dalam Pemikiran Kita Bahwa Populasi Jenu Populasi Jenu Sampel Jenu Itu Jadi Bahan Pertentangan Di Pemikiran Kita Kenapa Itu ada Di Non Padahal Kenyataannya Enggak Iya Pak Burut Sudahlah Tak Ceki Satu-satu Di Buku Di Jurnal Masuk Non Nah Itu Sekarang Ayo Kasihkan Wiknya Karena Kalau Kita Itu Sensus Otomatis Semua Mempunyai Peluang Dan Kesempatan Yang Sama Betul Sehingga Kita Tidak Memerlukan Kerangka Survei Yang Lengkap Terus Dimungkinkan Juga Asumsi Tersebut Tidak Memenuhi Setiap Variable Yang Kita Butuhkan Juga Tidak Memenuhi Setiap Variable Maksudnya Bagaimana Itu Jadi Kan Semua Diambil Iya Kan Sudah Bagus Nah Ada Yang Memenuhi Variable Yang Kita Butuhkan Ada Yang Enggak Nah Jadinya Makanya Di Kategorikan Non Probability Non Opel Non Probability Sampling Tidak Memenuhi Variable Ada Memenuhi Variable Maksudnya Bagaimana Kan Ini Kan Ini Tidak Perlu Diajak Langsung KP Populasi Definisinya Kan Begitu Pelitian Populasi Adalah Pelitian Yang Diambil Semua Anggota Anggotanya Jadikan Sample Iya Tuh Sehingga Punya Peluang Yang Sama Enggak Meninggalkan Sisa Pertanyaannya Gak Usah Dua-dua Tapi Masuk Yang Yang Mending Mengenal Populasi Itu Pakai Kerangka Jangan Dikira Karena Di dalamnya Kan Terdiri Dari Beberapa Unit Iya Dari Beberapa Unit Individu Itu Ada Di situ Daftarnya Kumpulan Dari Unit-unit Itu Namanya Kerangka Sampling Ada Kerangkanya Gimana Pak Jadi pulang Beda Saya sendiri Pertama Kali Itu Kaget Kayak Gitu Kenapa Dia Diletakkan Di Non Probability Sampling Padahal Semuanya Sama Dijadikan Sampai Sertakan Berarti Bedanya Dimana Pak Makanya Itu Soalnya Itu yang Saya Tanyakan Soalnya Ini Saya Ada Statement Ini Penjelasannya Itu Dalam Probability Sampling Setiap Anggota Populasi Memiliki Peluang Yang Sama Seperti Pak Bo Jelaskan Tadi Nah Tapi Sementara Di Sample Jenuh Tidak Ada Seleksi Berdasarkan Probabilitas Jadi Semua Anggota Otomatis Dijadikan Sample Memang Kan Begitu Nah Berarti Bedanya Indi Nah Kan Memang Begitu Namanya Sudah Semuanya Untuk Apa Diseleksi Iya Kalau Semua Punya Kesempatan Yang Sama Untuk Apa Diseleksi Nah Iya Bahkan Pelitian Populasi Adalah Pelitian Yang Paling Bagus Karena Ditiliti Semuanya Teknik Sample Jenuh Itu Paling Bagus Teknik Sample Sensus Itu Paling Bagus Karena Semuanya Ditiliti Yang Penting Isok Ngatasi Dana Pikiran Biaya Isok Ngatasi Tidak Apa Tapi Tidak Ngatasi Oh Jangan Gitu Menarik Ya Menarik Dan Yang Membuat Begini Bukan Pak Bukori Yang Membelah Jadi Dua Probability Sama Probability Bukan Bukori Para pakar Statistik Mbak Ya Nah Ini Ada Disin bertanya Pak Sampling Apa Probability Sampling Itu Acak Ya Pak Sampling Itu Yang Empat Itu Area Cluster Itu Acak Ya Pak Salah Satunya Memang Acak Ada Namanya Nomor Satu Ini Sample Random Sampling Ini Salah Satu Teknis Sample Yang Masuk Kategori Probability Sampling Yang Bisa Dilakukan Dengan Acak Satu Saja Acak Atau Empat Empat Acak Pak Nah Sekarang Kita Lihat Proposional Strafid Random Sampling Untuk Random Mana Itu Yang Cluster Ini Sampling Menurut Daerah Ada Ini Juga Di Acak Ini Ada Kalau Sudah Dikelompokkan Jawa Timur Sendiri Jawa Tengah Sendiri Karena Cenderung Lebih Mungkin Dikelompokkan Poyok Gini Biar Bingung Saya Meneliti Anak SD Dikelompokkan Ini kan Cenderung Masih Banyak Perbedaan Kelas Satu Sampai Kelas Enam Iya Kan Dikelompokkan Kelas Satu Sendiri Dua Sendiri Tiga Sendiri Empat Sendiri Maka Akan Cenderung Lebih Mungkin Enggak Kelas Enam Sendiri Kumpul Kelas Lima Sendiri Setiap Kelompok Itu Cluster Itu Semakin Mungkin Enggak Nah Kalau Semakin Mungkin Kamu Ambil Secara Acak Enggak Masalah Kan Enggak Masalah Begitu Bundi Kedut Iya Pak Oke Itu Itu Saja Pertanyaannya Nanti Sampai Akhir Perkuliahan Kalau Di Pertemuan Ketujuh Ada Yang Bisa Sampai Ketujuh Terakhir Pengumpulan Proposal Sambil Menyertakan Jawabannya Kalau Ketemu Kalau Enggak Ketemu Enggak 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 Ketemu Enggak Menarik Itu Pak Bukhori Juga Mencari Enggak Mencari Kalau Penelitian Teknik Populasi Sample Sampai 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 Pertanyaannya Pak Bukhori Bisa Enggak Dijelasasikan Ke Populasi Itu Sendiri Direpresentasikan Ke Populasi Itu Sendiri Bisa Enggak Kalau Sampai 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 Hasilnya Itu Dib Mewakili Bisa Mewakili Populasinya Enggak Kalau Sampai 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 tak teliti KB populasinya. Nah hasilnya bisa mewakili populasi enggak? Bisa. Anehnya teknik di sini ini enggak ada yang bisa mewakili populasi kecuali ini. Dan seharusnya ini ada di sini. Iya kan? Itu tak cari sampai ubelek loh. Gak ada makna aku. Kalau disampel-sampel di sini teknik sampel di sini, enggak iso mewakili populasi. Karena non. Perbetulan itu enggak punya kesempatan yang sama. Sehingga sulit untuk dibuat menjurnalisasikan ke populasi. Tapi anehnya ini bisa. Seharusnya ini kan ada di sini kalau bisa. Bingung mana ini. Tidak apa-apa loh. Pak Bukuri keliru. Itu maksudnya begini Pak. Boleh loh. Iya. Pak Bukuri itu mencari langsung real hakikatnya saja. Kenyataannya saja. Kalau ada yang bisa menelusuri dari perspektif yang berbeda, boleh. Biar perkembang ilmu pengetahuannya. Gimana? Boleh kamu tanyakan ke ahli statistik? Boleh. Bukan enak loh. Pak Bukuri. Iya. Ini Pak Aji. Mau ke Pak Aji. Saya enggak menjawab itu Pak. Oke. Saya malah ingin bertanya. Iya ya. Tadi kan Bapak bertanya tentang sampling jenuh ya Pak ya. Betul. Pertanyaan saya adalah kembali ke esensi Pak. Saya bingung. Pada waktu Bapak menampilkan ini tank sampling ada probability sampling ada non-probability sampling dimana probability sampling ada 4 non-probability sampling ada 6 saya sepaktu melihat dari sumber-sumber lain Pak. Makanya saya penasaran Bapak dapat dari sumber mana ini? Begitu. Yang pertama kali. Sebab saya dapat sumber dari contohnya dari apa? Buku metodologi perlitian dari Profesor Popi sama Ruli Indrawan itu contohnya seperti sampling sistematis dia masuk probability sampling Pak. Iya. Begitu. Terus kemudian juga saya sewaktu melihat di mana? Di buku yang lain contohnya dari Pak Agustinus Bandur sama Pak Profesor Harjanto Prabowo ini juga apa ya teknik-tekniknya ini berbeda begitu Pak. Makanya saya bingung begitu Pak. Dari berbagai sumber kok berbeda Pak. Contohnya di sini sampling sistematis masuk non-probability begitu. Kemudian di sini kok begitu Pak. Saya bingung Pak bertanya-tanya kok berbeda dari berbagai sumber dari tentang metodologi perlitian kok tidak ada kesatuan begitu Pak. Saya penasaran sekali makanya Bapak mendapatkan ini dari sumber mana? Itu yang menurut saya yang pertama kali yang perlu diketahui Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aci. Ternyata Pak Aci itu mengalami hal yang sama seperti saya. pertama juga bingung termasuk yang disintur pertama kali yang ditanyakan sampling sistematis itu satu sisi ada yang masuk probability sampling loh. Benar. Di buku itu ada kayak gitu. Ditelusuri apa maknanya? Ternyata sampling sistematis itu random itu di random itu hanya pada awalnya saja. Selebihnya itu urut. Selebihnya itu bisa diatur urut sistematis. Berarti random itu ketika ada di tahap pertama saja. Makanya ada yang memasukkan yang ada di probability sampling ada yang masukkan di non probability sampling. Saya juga bingung Pak gitu loh. Sama kita lah hal yang sama. Tapi tak telusuri lebih lanjut. Secara mekanisme dalam menentukan sampling sistematis itu ternyata begitu. Ada yang satu sisi masuk ke probability punya peluang yang sama tapi satu sisi tidak. Samanya dimana? Pertama kan random berarti semuanya punya peluang sama untuk ditarik. Iya kan? Pertama untuk menentukan sistematis sampling itu adalah pertama kali itu random dan random itu berarti probability sampling. ketika tahap kedua itu sudah menggunakan sistematis. Berarti anggota selesisanya tidak mempunyai kesempatan yang sama karena sistematis. Gitu loh. Kalau dipilih ganjil ya ganjil toh. Kalau dipilih genap ya genap saja. Itu berarti yang non. Berarti ada dua unsur di dalam teknis sampel itu. Kayak gitu. Tadi Pak Aceh ngalami hal yang sama dengan saya. tapi ya tak telusuri. Jurun ini kayak opus ya. Gitu. Bahkan sistem arisan itu loh ada yang dikembalikan lagi ada yang gak dikembalikan lagi. Gitu. Dikocok itu kan ada yang dikembalikan. Ada yang punya kesempatan yang sama lagi. Gitu. 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 Nah kita tergantung nanti lihat dari apa namanya pembahasan detilnya Pak Aceh. Ada beberapa yang mungkin belum bisa masukkan malahan Pak Aceh. Benar. Di sini kan belum ada khusus yang proposional sampling. Di sini kan ada proposional serta fayat. Ada serta fayat sampling sendiri ada. Gitu loh. Ada proposional sendiri juga ada. ini belum bisa detilkan seksar keseluruhan. Benar. Dari beberapa ilmu matpen yang ada di buku, di jurnal itu. Kayak gitu. Ya saya tetap saya telusuri secara detil. Jumlahnya bahkan ada yang lebih banyak dari enam ada. Dan jujur saja ada satu yang sudah tak masukkan slide tapi belum tak masukkan sini. namanya multi-stake sampling. Cara mengambil teknik sampel lebih dari satu atau bertingkat. Belum masuk itu. Kayak gitu. Dan itu sudah dipakai oleh pemerintah bolak-balik itu multi-stake sampling. Berkaitan dengan quick account. Gitu. Gitu Pak Aji. Untuk sementara yang bisa saya gitu. Karena saya juga membaca seperti Pak Aji dari berbagai sumber itu yang hanya nyantumkan beberapa tertentu yang ada kesamaan dengan yang pada malam hari ini tapi ada beberapa yang tidak ada kesamaannya. Iya Pak. Makanya semakin saya banyak membaca referensi semakin banyak Pak. Betul-betulnya begitu juga. Kemudian juga saya bertanya-tanya begini Pak. Kalau saya melihat dari buku penduman kami S1 untuk apa Istitut Asia Malang tahun 2022 yang dibagikan oleh akademik kepada kami itu apa ya jadi saya melihat untuk S1 Management itu di semester 5 Pak mata kuliah metodologi penelitian itu bareng dengan statistik Pak. bebarengan begitu jadi bebarengan diajarkan tapi pada waktu saya melihat S1 akutansi disitu saya melihat bahwa S1 akutansi sudah diajarkan statistik di semester 3 dimana prasaratnya mereka harus belajar dulu matematika ekonomi baru di semester 5 mereka diajarkan metodologi penelitian Pak bukan metodologi penelitian jadi sewaktu saya juga apa ya memperhatikan tentang metodologi penelitian ini menurut saya ada plus minusnya Pak plus minusnya contohnya seperti kami online kami baru belajar metodologi penelitian ini di semester 5 periode 1 Pak nanti di periode 2 kami baru belajar statistik bersama dengan Ibu Widya Ajang Ningrum Pak jadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari mata kuliah metodologi penelitian ini akan kami nanti tanyakan di periode 2 Pak dengan Ibu Ajang Ningrum Pak di periode 2 sedangkan mungkin teman-teman yang ada di onsite mereka sudah diajarkan pernah kan saya sewaktu juga mendengarkan bahwa Pak Bukori sempat bertanya mereka katanya sudah diajarkan oleh Bu Sepah Bibit ya iya ah begitu jadi menurut saya ada plus minusnya Pak bagi mereka yang sudah belajar statistik menurut saya asalkan statistik sudah diajarkan di awal dan sudah berkaitan banyak dengan metodologi penelitian mereka lebih ngerti fundasi-fundasinya Pak dibandingkan dengan kami yang belum belajar statistik begitu Pak sehingga banyak seribu satu pertanyaan yang muncul kenapa harus uji T terus kemudian C square dan lain-lain begitu saya juga belajar-belajar Pak begitu Pak jadi banyak memang banyak uji hipotesis kemudian statistik itu ada dua statistik deskriptif statistik inferensial karena kita memakai disini adalah statistik inferensial penguji hipotesis Pak betul ah itu jadi itu saja yang perlu saya bagikan Pak jadi ada plus minus itu saja Pak terima kasih terima kasih Pak Haji bahkan bukan hanya di Asia metpen sama statistik itu enggak dikasihkan secara bersamaan enggak tahu ini pertimbangannya akutansi gitu yang saya tangkap dua ilmu ini adalah ilmu alat untuk menyelesaikan tugas akhir iya kan gitu loh jadi ini ilmu alat sebelum menelesaikan tugas akhir supaya lancar garapnya sama-sama ilmu alat hanya mungkin ada pertimbangan kenapa ini dikasihkan di semester lima atau dulu atau satunya semester tiga ini biasanya kebijakan dari kaprodinya sama mengembang kurikulumnya gitu tapi intinya sama saja ilmu alat itu karena ada beberapa mata kuliah yang digunakan untuk garap tugas akhir kayak gitu nah besok statistik itu saya mohon jangan terlalu itu ya diambil pusing karena bermain dengan angka-angka semuanya namanya aja statistik jadi resepnya semakin kamu mencintai ilmu itu semakin sulit harus semakin dicintai anak-anak itu biasanya semakin sulit semakin lari dari kenyataan apa ilmu ini belenggerak benceno gitu ya akhirnya gak senang pelajari saya ingin menambahkan pak ah good jadi kalau saya juga belajar statistik secara otodidak pak oke karena saya suka belajar secara otodidak gitu walaupun saya di teknik informatika saya sudah diajarkan pak statistik juga matematika diskret dan seperti itu tapi kan sudah lama ya pak ya jadi harus saya ulang lagi jadi kalau saya belajar statistik itu sebenarnya dijelaskan oleh pak Johana Supranto pak guru besar statistik Indonesia pak bukunya banyak iya bukunya banyak pak bagus tuh tentang statistik saya belajar dari pak Johana Supranto buku-bukunya pak jadi saya yang melihat adalah pak Johana Supranto itu menjelaskan bahwa statistik itu sebenarnya dipakai sehari-hari justru kalau kita mengerti tentang penting yang statistik dan kita mengerti konsep statistik itu gak sulit pak betul jadi pada mulanya memang kita itu harus kenapa sulit karena kita harus memasuki pak harus memasuki konsep-konsep yang baru begitu pak tapi kalau kita mengerti terus kemudian oh begini apalagi dosennya atau gurunya menjelaskan secara konsep yang bisa dipahami oleh para murid para mahasiswa sebenarnya ilmu itu semua itu menarik pak betul makanya saya belajar dari buku-buku pak Johana Supranto pak bagus sekali pak tentang statistik pak statistik atau pengambilan keputusan kuantitatif ya statistik dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya pak itu saja pak jadi statistik itu senang pak asik makasih pak berarti pak asik punya dasar bagus itu eksaksinya main berarti itu apalagi sudah berguru ke pakar statistiknya loh Jesu Pranto itu bukunya banyak itu juga termasuk statistik juga berarti pak asik sudah punya dasar bagus itu tinggal mengembangkan lagi nah kan gak semuanya orangnya itu kita ini punya latar belakang seperti beliau nah ini kan masih benar-benar nol yang ada di sini belum penuh apa menyentuh sama sekali ilmu tentang statistik ya itu apalagi yang berbau full exak waduh jadi nonton saya tolong yang ada di sini terutama jangan-jangan bosan bermain dengan angka-angka ya itu karena dulu kita diajari di SD itu matematikai kebanyakan maaf ya kebanyakan saya gak bilang semuanya maka mengasihkan ada semacam sudut pandang berbeda dari pak haji tadi itu sebetulnya semua ilmu itu mengasihkan tinggal kita aja yang menjalani saya ingin menambahkan satu hal pak maaf pak jadi kalau saya contohnya kita tahu pak profesor Yohanes Surya ya pak ya ya itu jadi dia seringkali membawa anak didik untuk menjuali olimpiade fisika pak banyak murid-murid yang dia gembleng pak dan disitu yang menarik adalah pak profesor Yohanes Surya itu menjelaskan bahwa sebenarnya ilmu pasti matematika fisika dan kimia itu sebenarnya justru malah lebih mudah pak kalau bagi profesor Yohanes Surya pak karena ilmu pasti cuma kenapa kok ilmu-ilmu pasti ini kok dihindari menjadi momok menakutkan bagi para siswa mahasiswa karena mereka sudah beranggapan itu sulit pak dan mungkin mereka memiliki trauma dengan guru SD pak SMP mungkin pada waktu mereka tidak bisa mereka dikatakan aduh kamu gak berbakat kamu gak bisa dan itu masuk dalam pikiran bawah sadar menjadi keyakinan mereka sehingga pada saat mereka menjumpai mata pelajaran ilmu pasti pak seperti matematika statistik fisika kimia mereka udah minder pak minder pak apalagi tau metode penelitian waduh pakai statistik ini ya hitung-hitung waduh uji square uji T waduh jadi mereka udah pak ini alamat bisa mundur dari deskripsi begitu pak profesor yang menarik adalah dia menjelaskan contohnya tentang konsep metode gasing pak gasing adalah mengajarkan matematika SD dari materi kelas 1 sampai kelas 6 pak hanya belajar selama 6 bulan sudah bisa pak dan asik katanya pak profesor johannes surya jadi sebenarnya ilmu apapun kalau kita mengerti konsepnya dan keasikannya manfaatnya dan metodenya itu semuanya mudah pak jadi murid-murid yang diajarkan pak dari berbagai penjuru sabang hingga meroki yang dikembangkan oleh pak profesor johannes surya dengan metode gasik mereka semuanya bisa pak materi kelas 1 sampai kelas 6 SD dalam waktu 6 bulan dan bukan hanya itu saja pak mereka jadi suka dengan matematika itu yang terpenting pak terima kasih pak ya itu sudah diingatkan sama pak ajil loh ya jangan jangan itu jangan terbawa dunia masa lalunya matematika itu ditakuti sampai dibenci guru-guru ini dibenci gara-gara enggak bisa mata pelajaran itu jadi nanti dinikmati saja berusaha untuk menikmati semaksimal mungkin supaya di otaknya di benaknya itu eksak itu enggak sulit gitu ya biar enggak jadi sampai terbawa sebesar ini sampai ke mahasiswa oke ada pertanyaan enggak ada yang online enggak ada ya kalau enggak ada terima kasih kita sudahi sampai di sini tinggal pertemuan ke-6 dan ke-7 ya semoga nanti di pertemuan berikut-berikutnya tetap full seperti ini enggak ada bosan-bosannya ya baik terima kasih saya ucapkan selamat malam semoga bersih terahat dengan benar jaga kesehatannya supaya enggak sakit dan bisa melasarkan aktivitas sehari-hari terima kasih selamat malam terima kasih Pak Bukhari terima kasih Pak Bukhari terima kasih selamat malam eh